jumpa lagi kawan bersama tengkorak channel dalam segmen berita bola jangan ketinggalan untuk ikut mendukung tengkorak channel melalui like komen dan subscribe bagikan pula jika informasi ini bermanfaat terima kasih Oke kita beberkan selengkapnya informasi hasil-hasil Liga di Eropa yang telah berlangsung malam tadi waktu Indonesia bagian Barat pertama ada informasi dari La Liga dimana Girona lagi-lagi membuat kejutan dan Castellanos menjadi bintang dalam laga kontratuan rumah Sevilla ini pekan 32 La Liga mempertemukan Sevilla lawan Girona hasilnya sungguh tak terduga wakil Spanyol di Piala Eropa ini harus tersungkur di kandang sendiri 02 gol-gol kemenangan Girona dicetak oleh Juan P pada menit 23 dan gol Castellanos menit ke-55 Castellanos benar-benar makin moncar setelah minggu kemarin menciptakan rekor 4 gol kegawang Real Madrid mungkin jika performanya terus menaik dia akan dilirik klub-klub besar di musim mendatang dari hasil itu posisi Girona di klasemen terdongkrak naik ke peringkat 8 dengan koleksi 44 poin sedang Sevilla stak di posisi 11 dengan poin 41 pada laga lain Real Molorka bermain imbang satu-satu saat menjamu atletik Bilbao gol Real dilesatkan pemain Korea Selatan likang in menit ke-58 dan Bilbao berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-90 plus 6 lewat tendangan penalti Inaki Williams hasil ini membuat posisi Molorka di klasemen La Liga tidak berubah dan tetap berada di peringkat ke-12 sedangkan Bilbao tetap bertahan di peringkat ke-7 sementara itu di Inggris laga Leicester City versus Everton yang digelar di stadion King Power berakhir imbang dua-dua persaingan di zona degradasi Liga Inggris pun makin panas dengan hasil imbang itu Leicester City meninggalkan zona degradasi Liga Inggris saat ini Leicester berada di peringkat 16 sementara Everton makin terpuruk di zona degradasi gol untuk Leicester City dicetak oleh Caglar Soyuncu menit 22 dan gol yang diciptakan pemain senior Jami Fardy pada menit 33 sementara gol-gol Everton dicetak lewat tendangan penalti Dominique Calvert-Lewin menit 15 gol kedua Everton oleh Alex Iwobi pada menit 54 di Perancis Olimpik Marseille bertemu Aje Auxer Marseille tertinggal dulu lewat Toure pada menit 33 gol penyelamat Marseille dari kekalahan dan membalikkan keadaan diciptakan under menit 75 dan Sanchez menit 7721 untuk kemenangan Olimpik Marseille dengan kemenangan tersebut Marseille masih berpeluang mengejar tergelar Lik Ong hanya beda lima angka dengan enam pertandingan sisa sementara Aje Auxer tetap di posisi 14 kelas remen Lik Ong saksikan terus Tengkorak Sports update Liga Liga Eropa jangan lupa untuk subscribe like dan share